Ratusan KPM BPNT dan subsidi migor minyak goreng di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terkesan digiring untuk membelanjakan uang bantuan tersebut ke warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa. Bahkan harga sejumlah kebutuhan pokok yang harus KPM beli lebih mahal dari harga pasar. Berdasarkan pengakuan para KPM, minyak goreng kemasan 1 liter harus mereka beli dengan harga Rp26.000. Kemudian harga telur per kilogramnya Rp25.000. Begitu pula harga kacang tanah dan buah pir berada di atas harga pasar. Seperti yang diungkapkan Sumiyati salah satu keluarga penerima manfaat KPM asal Batu Kurung, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Ia mengatakan para KPM harus membelanjakan uang bantuan tersebut ke warung yang sesuai petunjuk desa. Bahkan Sumiyati sendiri mengaku tidak bisa membelanjakan uang bantuan ke pasar atau warung lain. Ia mengatakan pada Kamis 14 April 2022, saat menerima bantuan ia mendapatkan arahan untuk berbelanja ke warung yang sesuai petunjuk desa. KPM BST atau BPNT dan subsidi minyak goreng lainnya, Ibu Upin mengaku bingung ketika menerima bantuan uang dan harus membelanjakannya ke warung penyedia yang desa tunjuk. Kepala Desa Kawasen, Suharno menyangkal jika pihaknya telah melakukan penggiringan terhadap KPM. Sementara itu pantauan harapan rakyat online di lapangan, apa yang Kepala Desa tersebut katakan jelas bertolak belakang dengan pengakuan dari para KPM BST dan subsidi migor. Gimana-mananya bantuan uangnya? Gak tau? Gak tau? Gak tau? Masa gak tau bu? Tadi mungkin dari desa kan dikasih tau ini programnya apa gitu? Sempako gitu. Sempako. Sempako. Sempako program apa mungkin? Subsidi minyak. Subsidi minyak berapa bu dapetnya? 200, 300, 300 subsidi minyak. Sambangon 200, jadi 500. 500 ribu. Ibu harus belanja ke sini buat ibu? Iya, katanya. Oh, dipaksa harus ke sini belanja? Enggak bisa ke warung lain? Enggak. Jadi harus ke sini? Iya, masanya 400 ribu. Yang minimal belanja di sini juga berapa. Oh gitu. Jadi diwajibkan ketika menerima diwajibkan untuk belanja ke sini? Iya. Yang burung kan... Harga minyak berapa bu sekarang tuh? 2, 6. 2, 6. 2, 6 yang berapa kilo? Berapa liter? 1 liter harganya berapa? 2, 6. Gue harus belanja di sini balik. Iya, ya. Sebelum membelanjakan uang bantuan, ada sekitar 600 KPM di Desa Kawasen memadati Aula Kantor Desa Kawasen untuk menerima BST sebesar 200 ribu rupiah. Selain itu, para KPM juga menerima BST subsidi minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah sehingga total semuanya 500 ribu rupiah. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.